Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel TJJ Review. Di samping saya sudah ada sebuah mesin last lagi yang akan kita review di kesempatan kali ini. Kali ini dari merek Daisung ya rekan-rekan ya, dengan model ARC 120 SE. Dan yang menariknya di sini tertulis 450W rekan-rekan ya. Nah, nanti kita akan coba apakah beneran bisa di 450W atau tidak. Dan kalau kita lihat dimensi dari packing kardusnya ini, ini mungil banget rekan-rekan. Kalau lihat cuma segini ya. Jadi penasaran rekan-rekan ya. Oke, langsung saja kita akan coba ya rekan-rekan ya. Seperti apa kemampuan dari mesin last yang mungil ini dari merek Daisung. Oke, kita mulai untuk membahas mesin last ini. Tapi sebelumnya saya akan infokan kalau kita membeli mesin last ini, kita dapat bonus kawat last dan juga kita dapat bonus mata potong gerinda seperti ini. Untuk kawat last bonus ini, ini lumayan banyak ya rekan-rekan ya. Ini yang 2,5 kg. Dan untuk ukuran dari kawat lastnya itu 2,0 mm untuk diameternya. Jadi lumayan banyak ini bonusnya. Kemudian yang kedua kita dapat mata potong gerinda. Ini yang cutting wheel. Ada 3. Jadi lumayan ya rekan-rekan ya bonusnya. Baik, sekarang kita akan langsung bahas untuk mereknya adalah Daisung. Ini modelnya ARC 120 SE. Di sini tertulis 450 Watt. Nanti kita coba bisa enggak. Spesifikasinya seperti ini. Maksimum amperenya 120 A. Kemudian di sini power supply capacity-nya 5 KVA. Dan data cycle-nya 60% ya rekan-rekan ya. Diameter maksimum elektrodnya 3,2 mm. Sekarang kita langsung buka saja ya. Untuk isinya apa saja kalau kita membeli mesin last Daisung ini. Oke rekan-rekan. Ternyata seperti ini ya. Untuk paket di dalam kardusnya. Kita akan bahas satu persatu. Ini yang pertama adalah kartu garansi. Ini garansi resmi dari Daisung ya rekan-rekan ya. Kita lihat untuk syaratnya ini garansinya adalah 6 bulan. Gratis service dan spare part. Disebabkan oleh kesalahan pembuatan pabrik ya. Dan free service-nya 5 tahun. Oke selanjutnya di sini disertakan untuk kacamata safety ya. Tapi yang biasa ya. Bukan topeng last yang kotak besar itu. Kemudian di sini disertakan strap ya. Untuk membawa dari mesin last-nya. Bisa kita pasang di bagian atas di sini. Selanjutnya kita cek untuk stang elektrodnya. Seperti ini rekan-rekan ya. Kabelnya lumayan panjang. Untuk bagian stangnya standar ya rekan-rekan ya. Bagus menurut saya sih untuk kualitasnya. Kemudian di bagian klemnya disini juga tembaga. Jadi bagus. Kemudian di bagian konektornya juga menggunakan kuningan. Kemudian untuk stang masanya. Konektornya juga kuningan. Seperti ini. Kemudian bagian stangnya. Ini juga menggunakan yang bagus ya rekan-rekan ya. Model seperti ini. Bukan capet buaya biasa. Di bagian ujungnya disini. Penjepitnya juga tembaga. Jadi lebih bagus. Baik sekarang kita akan lihat untuk bodi-bodinya ya. Nah seperti ini. Ternyata mungil banget rekan-rekan ya. Kecil banget. Ini hanya sejengkal saja loh. Ini untuk panjangnya. Kalau bodi-bodinya ini terbuat dari plat besi ya. Bagian depan, atas. Ini plat besi semua. Jadi kelihatan kokoh. Ini mereknya daesung. Ada di samping. Di bawahnya 450 Watt. Di sampingnya disini ventilasi udara. Ini kalau kita lihat dari posisi sebelah kiri. Ini sama ya. Ada mereknya, ada ventilasinya. Di bagian belakang disini ada kipas untuk pendingin. Di bagian atasnya ada switch. Cuma tidak menyala ya. Switch biasa saja. Kemudian untuk kabel powernya. Ini jacknya menggunakan yang besar. Ada ardenya. Dan kabelnya standar 1,5 mm persegi. Di bagian atasnya ada tempat untuk pemasangan strap tali. Supaya dapat kita bawa untuk mesin lancar dengan mudah. Di bagian depan panelnya disini ada indikator power. Lampu indikator untuk over current juga ada. Knopnya ada di bagian samping. Disini tertera 20 sampai 120 ampere. Di bagian bawahnya ada ventilasi udara. Kemudian ada terminal untuk kutub negatif. Dan terminal untuk kutub positif. Nah seperti itu rekan-rekan ya. Untuk bodi-bodi dan build quality. Sekarang kita akan lakukan pengukuran untuk beratnya. Ini tidak sampai 2 kg. Kemudian kita akan langsung mencoba ya. Kita akan langsung mencoba ya. Ini untuk setang elektrodnya kita pasang di kutub positif. Dan setang masa ada di kutub negatif. Sekarang kita coba nyalakan. Oke seperti ini. Kemudian ini untuk fan atau kipasnya sudah berputar ya. Kemudian di bagian depan lampu indikatornya juga sudah menyala. Sekarang kita siapkan untuk peralatannya. Ini akan saya coba menggunakan elektrod 2 mm terlebih dahulu. Yang paling kecil ya. Ini bawaan dari pembeliannya yang tadi. Kita akan mulai untuk mencoba menggunakan listrik 450 Watt terlebih dahulu. Oke kita coba ya rekan-rekan ya. Saya menggunakan settingan 40 Ampere. Ini masih bisa ya rekan-rekan ya. Masih bisa menggunakan listrik 450 Watt dan tidak turun. Asal untuk pengelasannya kita menggunakan sistem pengelasan take well ataupun cantum. Kalau tarikan tidak kuat ya rekan-rekan ya. Akan turun. Tapi untuk pengelasan-pengelasan ringan untuk besi atau plat dengan ketebalan yang tidak terlalu tebal ini masih oke. Menggunakan listrik 450 Watt di bawah 40 Ampere. Kalau di atas 40 Ampere dia akan turun. Oke sekarang untuk yang kedua saya menggunakan elektrod 2,0. Listriknya 900 Watt. Settingnya 60 Ampere. Ini juga oke rekan-rekan ya. Untuk pengelasan tarikan ini juga bisa. Jadi tidak turun. Tapi kalau sudah di atas 60 Ampere dia akan turun. Oke selanjutnya saya menggunakan elektrod 2,6. Listriknya 1300 Watt untuk pengelasan tarikan. Setting 80 Ampere aman ya rekan-rekan ya. Tapi kalau nanti sudah naik di atas seratusan Ampere nanti akan turun. Dan paling aman memang menggunakan listrik 2200 Watt ya rekan-rekan ya. Settingnya 120 Ampere full. Menggunakan elektrod 3,2 ini aman banget. Tidak turun. Dan menggunakan elektrod 3,2 ini juga berjalan dengan lancar ya. Jadi dapat kita sesuaikan saja ini untuk elektrod dan setting Ampere-nya. Baik sekarang kita akan lakukan pengecekan total atau maksimum Ampere-nya berapa ya rekan-rekan ya. Untuk mesin daesung ini. Kita akan amati. Nanti untuk output Ampere paling tingginya berapa. Saya masih menggunakan elektrod 3,2 mm. Settingnya 120 Ampere. Oke ternyata paling tinggi di 114 Ampere ya rekan-rekan ya. Untuk output Ampere-nya. Jadi murciasi masih toleransi di 120 Ampere masih tidak terlalu jauh lah ya. Baik tadi untuk beberapa percobaan. Kemudian ini untuk input power-nya tadi maksimum ada di 2.900 Watt ya. Baik rekan-rekan seperti itu. Sekarang saya akan coba untuk melakukan beberapa kali pengelasan. Ini menggunakan listrik 2.200 Watt. Kemudian menggunakan elektrod 3,2 mm. Dan setting Ampere maksimum. Saya akan coba beberapa kali untuk pengelasan. Dan memang yang saya rasakan lumayan enak ya menggunakan mesin LAS ini. Di setting maksimum juga lancar. Elektrodnya 3,2 mm juga masih bisa di handle ya oleh mesin ini. Dan tidak ada masalah menurut saya. Oke rekan-rekan sekarang kita lihat hasilnya ya. Kalau kita lihat hasilnya sekilas seperti ini memang terlihat matang ya rekan-rekan ya. Untuk hasil pengelasannya. Cuma kalau masalah bentuk pengelasannya kurang bagus. Karena itu memang saya tidak begitu canggih mengelas rekan-rekan ya. Tapi secara umum mesin LAS ini hasilnya oke ya. Untuk hasil akhirnya. Untuk kematangan dari mesin LAS-nya atau dari hasil LAS-nya juga oke. Oke rekan-rekan sudah selesai kita mencoba mesin LAS merek Daisung ARC 120 SE. Sekarang waktunya untuk kesimpulan. Yang pertama dari segi desainnya. Ini saya agak suka rekan-rekan ya untuk desain dari mesin LAS Daisung ini. Karena kecil banget, mungil banget ya. Kalau kita lihat cuma hampir satu telapak tangan aja ya rekan-rekan ya. Jadi kalau mau kita bawa kemana-mana ini gampang banget. Ditenteng pun mudah. Kemudian kalau dari segi build quality ini. Kuat ya rekan-rekan ya. Karena ini semuanya plat. Plat besi. Jadi tidak ada yang bodi plastik. Jadi ini lebih kokoh. Kemudian kalau dari segi kinerjanya. Tadi sudah kita coba. Bisa sebenarnya di 450 Watt asal. Kita menggunakan kawat LAS yang agak kecil. Seperti 2.0 untuk elektrodnya. Kemudian untuk ampernya. Di bawah 40 Amper itu masih bisa. Untuk pengelasan yang ringan-ringan. Untuk pengelasan take well. Untuk pengelasan plat-plat tipis. Ini masih bisa. Kalau dari amper maksimumnya ini adalah tadi yang tercatat saat kita ukur adalah 114 Amper. Menggunakan elektrod 3,2 mm. Jadi masih bisa ya rekan-rekan ya. Menggunakan elektrod 3,2 mm. Terus amper maksimumnya ada di 114 Amper. Mersiasi masih mendekati dari angka 120 Amper ya. Jadi masih toleransi. Secara umum digunakannya enak ya rekan-rekan ya. Cuma memang kalau di amper kecil ini untuk mencari apinya agak susah. Jadi sekitar 30 Amper ke atas itu baru agak mudah untuk mencari apinya. Kalau dari segi kekurangan mersiasi yang kurang di bagian kabel powernya ya rekan-rekan ya. Mersiasi terlalu pendek ya. Kurang panjang sedikit untuk kabel powernya. Kemudian yang kedua adalah penanda di bagian pengatur Ampernya ini. Ini polosan ya rekan-rekan ya. Polos hanya strip-strip tanpa angka. Yang ada angkanya adalah minimum 20 Amper. Maksimum 120 Amper. Jadi kita tidak bisa mengilang-ilang posisi yang di ringnya. Tidak ada tulisan 40, 50, 60, 70 Amper. Itu tidak ada. Jadi kita kira-kira saja. Tapi nanti kalau sudah terbiasa juga akan enak memakainya. Kemudian kalau dari segi harga ini dijual cukup murah rekan-rekan ya. Rp 518.000. Jadi setengah juta saja. Dan paket penjualannya juga cukup menarik. Yaitu kita mendapatkan kawat las 2 mm untuk diameternya. Dan 2,5 kg rekan-rekan ya. Yang gede, yang besar. Kemudian masih dapat mata potong gerinda. Cuma memang sayangnya untuk paketan dari kaca mata lasnya itu yang biasa ya. Bukan topeng las yang kotak besar itu. Seperti itu rekan-rekan ya. Jadi secara umum mesin las ini sih masih enak ya rekan-rekan yang dipakai. Khususnya untuk pekerjaan-pekerjaan ringan hingga sedang. Ini masih enak banget. Untuk pengelasan besi tebal juga oke. Asal listrik kita besar di sekitar 2.200. Ini masih oke untuk pengelasannya. Bisa untuk pengelasan sampai kawat 3,2 mm. Seperti itu rekan-rekan untuk review kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Dan dapat memberikan referensi buat rekan-rekan. Mungkin yang sedang mencari mesin las yang cocok buat rekan-rekan sekalian. Mungkin yang tertarik untuk membeli mesin las ARC 120 SE dari Daisung ini rekan-rekan bisa cek saja di deskripsi video. Di sana saya sertakan untuk link pembeliannya. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton. Jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya. Yang suka dengan video ini silahkan klik like. Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Review. Terima kasih dan tetap semangat. Terima kasih telah menonton.